Setengah jam kemudian, Jitiansing membawa Jike dan Yaner ke Forest of Divine Steles. Mereka bertiga melewati Forest of Divine Steles dan berjalan di sepanjang jalan batu hitam sampai akhir. Mereka tiba di pintu kuno yang megah. Jitiansing menatap kata-kata, Kaisar kuno, di atas pintu dan tersenyum. Kediaman Kaisar, aku datang. Dia berkata dalam hatinya dan mengeluarkan token kristal ungu dari cincin luar angkasa untuk membuka barisan pertahanan yang menyegel pintu. Swash! Dengan kilatan cahaya warna-warni, penghalang warna-warni terbuka ke kedua sisi dan sebuah pintu cahaya putih muncul. Jitiansing membawa Jike dan Yaner melalui pintu terang dan memasuki rumah Kaisar. Saat berikutnya, mereka bertiga muncul di padang rumput yang luas. Jitiansing pernah ke rumah Kaisar sebelumnya dan akrab dengan pemandangan di depannya. Jike dan Yaner, di sisi lain, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Di dunia yang luas ini, ada padang rumput yang luas dan pegunungan yang megah, serta hutan, danau, dan sungai yang luas. Itu penuh dengan ki spiritual. Melihat adegan ini, keduanya mengungkapkan ekspresi gembira dan berseru kaget. Ini adalah rumah Kaisar paling misterius di benua ini. Saya tidak menyangka bisa datang ke sini. Sungguh tempat yang indah, terisolasi dari seluruh dunia. Jitiansing melihat mereka berdua bersorak dan berkata sambil tersenyum, Mulai sekarang, kita akan tinggal di sini. Di masa depan, Anda akan memiliki waktu dan kesempatan untuk menikmati pemandangan indah di Istana Kaisar. Tapi sekarang, ayo pergi dan lapor ke Divine Master Heiyu dan tenang dulu. Setelah itu, dia mengubah Kenshin Battlerobe menjadi sepasang sayap emas dan terbang ke langit bersama Jike. Mereka terbang menuju pegunungan megah di kejauhan. Yaner melepas fire Jade Bracelet dari pergelangan tangannya dan melepaskan wildfire White Tiger darinya. Dia mengendarai harimau putih di padang rumput dan mengikuti Jitiansing ke pegunungan di kejauhan. Tidak lama kemudian, mereka bertiga memasuki pegunungan yang luas dan bertemu dengan tim ahli berbaju hitam. Orang-orang ini adalah penjaga kediaman Kekaisaran, yang bertanggung jawab untuk berpatroli dan menjaga kediaman Kekaisaran. Ada sepuluh penjaga di grup ini, dan semuanya memiliki kekuatan panggung Yuandan. Selain itu, mereka mengendarai burung roh. Setelah Kapten Penjaga menghentikan Jitiansing, dia bertanya tentang identitas dan tujuannya sebelum membawanya ke Istana Bulu Hitam. Dua jam kemudian, Kapten Penjaga memimpin Jitiansing dan dua lainnya menaiki puncak Blackfeeter yang diselimuti awan dan tiba di gerbang Istana Bulu Hitam. Menurut aturan kediaman Kekaisaran, hanya Jitiansing yang bisa bertemu dengan Guru Ilahi Bulu Hitam. Jike dan Yaner harus menunggu di luar. Jitiansing memasuki aula yang luas dan terang sendirian. Dia melihat Guru Ilahi Heiyu berjubah hitam dan berambut hitam sedang bermeditasi di aula dengan mata tertutup. Dia berjalan ke tengah aula dan berdiri diam. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada Guru Ilahi Bulu Hitam. Putra Mahkota Jitiansing menyapa Guru Ilahi Bulu Hitam. Guru Ilahi Bulu Hitam membuka matanya dan menatapnya dengan tenang. Dia sedikit menganggup dan berkata, Jitiansing, aku telah mengatur segalanya untukmu. Sebagai Putra Mahkota ke-56, Anda dapat memiliki pembuluh darah roh dan tempat tinggal gua. Anda juga dapat mengatur tidak lebih dari 200 pengikut dan pelayan. Ekspresi Divine Teacher Blackfeder tenang saat dia menjelaskan pengaturannya. Jitiansing kemudian mengetahui bahwa Pegunungan 400 mil di barat daya Istana Bulu Hitam telah menjadi wilayahnya. Itu bernama Pegunungan Tiansing. Sebuah istana telah dibangun di Pegunungan. Itu bernama Istana Tiansing. Itu akan menjadi kediaman gua tempat dia akan berkultivasi di masa depan. Setelah itu, Divine Teacher Blackfeder memintanya untuk token kristal ungu. Divine Teacher Blackfeder menambahkan lebih dari 10 formasi dan batasan pada token sebelum mengembalikannya kepadanya. Token kristal ungu ini telah menjadi token Putra Mahkota yang asli. Dengan token Putra Mahkota, Jitiansing dapat masuk dan keluar dari tanah milik Putra Mahkota. Dia bisa mengaktifkan berbagai formasi dan batasan Pegunungan Tiansing dan Istana Tiansing. Setelah Guru Ilahi Bulu Hitam selesai berbicara tentang kediaman gua, dia berkata dengan ekspresi tegas, Jitiansing, periksa kediaman gua Anda sebentar lagi, lalu pergi ke Open Cloud Palace untuk menemui Guru Ilahi. Anda telah ditugaskan ke Open Cloud, Divine Teacher. Mulai hari ini dan seterusnya, Guru Ilahi Open Cloud akan bertanggung jawab untuk mengajari Anda kultivasi bela diri. Setelah selesai berbicara, Jitiansing membungkuk dengan hormat dan berkata, Terima kasih, Guru Ilahi Bulu Hitam. Saya mengerti. Setelah itu, dia membungkuk kepada Guru Ilahi Bulu Hitam dan meninggalkan Istana Bulu Hitam. Setelah meninggalkan Istana Bulu Hitam, dia membawa Jike dan Yaner bersamanya. Di bawah bimbingan Kapten Penjaga, dia bergegas ke Pegunungan Tiansing di Barat Daya. Ketika mereka bertiga tiba di Pegunungan Tiansing dan melihat situasi di Pegunungan, mereka semua agak bersemangat. Mereka melihat bahwa urat roh ini terletak di tepi Barat Daya Pegunungan. Panjangnya lebih dari 100 km. Seluruh Pegunungan ditutupi oleh hutan primitif yang rimbun, dan ada lebih dari selusin puncak dan beberapa lembah. Ada sungai begelombang di kaki gunung, dan ada air terjun setinggi ribuan meter di lembah. Seolah-olah Pegunungan itu digantung dengan Pita Giok dan Mutiara. Itu adalah pemandangan yang sangat megah dan indah. Puncak gunung diselimuti awan putih dan kabut tebal. Rasanya seperti mimpi, dan auranya halus dan dunia lain. Di puncak gunung tertinggi dari Pegunungan, ada sebuah istana megah yang menempati area seluas 10 mil. Ini adalah Istana Surgawi. Istana Tianxing duduk di lautan awan yang luas. Bahkan ada awan keberuntungan warna-warni yang berlama-lama di atasnya. Istana yang begitu megah tampak seperti Istana Surgawi. Mereka bertiga tiba di luar Istana Tianxing dan memeriksa istana dari dekat. Di bawah kaki mereka ada jalan beraspal dengan batu hitam. Di depan mereka ada sebuah bujur sangkar dengan radius seribu meter. Setelah melewati alun-alun, mereka akan tiba di gerbang Istana Tianxing. Gerbang Istana yang menjulang tinggi, setinggi 100 meter, dibangun dengan batu-batu besar berwarna hijau tua dan dibentuk dengan formasi pertahanan yang kuat. Di ambang tepat di atas gerbang Istana, kata-kata, Istana Tianxing, diukir dengan kaligrafi flamboyan. Itu memancarkan aura yang mulia dan kuat. Mulai sekarang, ini wilayahku. Saya akhirnya memiliki venaroh dan tempat tinggal gua saya sendiri. Ji Tianxing memandangi Istana Megah dengan senyum puas di matanya. Kemudian, dia memimpin Ji Kedan Yaner melewati alun-alun dan berjalan ke gerbang Istana. Dia membuka gerbang Istana dengan token Kaisar dan memimpin mereka berdua ke dalam Istana. Ada tiga halaman di Istana Tianxing. Ada tiga Istana Megah yang luasnya lebih dari seribu meter. Di sekitar tiga Istana Utama, terdapat deretan rumah dan bangunan. Ada juga dua taman yang indah dan dua danau yang sebening cermin. Ada ribuan rumah dengan berbagai ukuran di seluruh Istana Tianxing. Belum lagi satu atau dua ratus petugas dan penjaga, bahkan jika ribuan orang tinggal di dalamnya, tidak akan terasa sesak. Ji Kedan Yaner berjalan di Istana Tianxing yang besar. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Mereka tidak bisa membantu tetapi bersorak kaget. Kakak Tianxing, gua tempat tinggalmu lebih besar dan lebih mewah daripada Istana Kerajaan-Kerajaan Azure. Yaner juga menganggup dan memuji, Kakak Tianxing, bahkan Istana Kekaisaran dari suku api kita tidak bisa dibandingkan dengan gua tempat tinggalmu. Energi dan sumber spiritual di sini terlalu kaya. Ini hanyalah tempat budidaya yang sempurna. 532 Ji Kedan Yaner sangat bersemangat. Mereka berjalan mengelilingi Istana Tianxing, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ji Tianxing menyuruh mereka berdua tinggal di Istana Tianxing untuk membiasakan diri dengan lingkungan istana terlebih dahulu. Dia meninggalkan Istana Tianxing dan mengikuti Kapten Penjaga ke Open Cloud Palace. Dalam perjalanan ke Open Cloud Palace, dia berpikir dalam hati, aku ingin tahu dari ras apa Open Cloud Divine Master itu, dan seperti apa tampangnya. Berapa banyak pangeran yang dia miliki di bawahnya, dan bagaimana dia biasanya mengajari para pangeran cara berkultivasi. Ji Tianxing masih sangat asing dengan kediaman kekaisaran, dan tidak mengerti situasi di sana. Sebelum hari ini, dia hanya mengenal Divine Master Heiyu. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang sembilan guru ilahi lainnya. Dia secara alami dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan keraguan tentang Open Cloud Divine Master yang belum dia temui. Dua jam kemudian, Ji Tianxing tiba di Open Cloud Peak di tengah pegunungan di bawah bimbingan Kapten. Dia mendarat di luar Open Cloud Palace. Kapten Penjaga membungkuk padanya dan pergi. Ji Tianxing merapikan pakaian dan rambut panjangnya, dan berjalan sendirian menuju gerbang Open Cloud Palace. Ada beberapa penjaga yang berjaga di gerbang. Setelah mereka menghentikannya, mereka menanyakan tentang identitasnya dan tujuan kedatangannya. Dia menunjukkan token kekaisarannya, dan para penjaga membiarkannya lewat, mengizinkannya memasuki Open Cloud Palace. Dia melewati gerbang istana, mengikuti jalan yang bersih dan rapi, melewati halaman pertama, dan memasuki istana yang megah. Begitu dia memasuki aula utama, dia melihat empat pangeran yang mulia dan tampan berdiri di aula utama. Keempat pangeran ini semuanya adalah pemuda yang luar biasa tampan, tetapi mereka berasal dari ras yang berbeda. Dua dari mereka adalah pemuda manusia, dan dua lainnya adalah pemuda asing. Mereka berempat berdiri dengan tenang di aula utama, tenggelam dalam pikiran. Mereka sepertinya mendengarkan instruksi. Tatapan Jitiansing melewati mereka berempat, dan melihat ke arah kursi kehormatan di aula utama. Dia melihat seorang pria parubaya berjubah hitam dan bermartabat duduk di singgah sana emas gelap bertatahkan batu giyok. Orang ini tinggi dan kekar, dan fitur wajahnya bersudut seperti batu. Dia memancarkan temperamen yang tegas dan bermartabat. Terutama matanya yang dalam, mereka tenang dan acuh-ta'acuh, dan mengandung sikap luar biasa dari seorang ahli yang memandang rendah semua makhluk hidup. Jitiansing segera menebak bahwa pria berjubah hitam ini seharusnya adalah clear cloud divine sage. Pada saat ini, guru ilahi awan bening sedang menjelaskan misteri metode kultivasi internal tertentu kepada empat pangeran, membeda esensi dari metode kultivasi. Suaranya sedikit rendah dan dalam, dan mengandung rasa kesungguhan dan keseriusan, menyebabkan mereka yang mendengarnya merasakan penghormatan yang dalam dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Jitiansing melangkah ke Aula dan berdiri diam di tengah. Dia membungkuk ke arah clear cloud divine sage dan berkata, Saya, Kaisar Jitiansing, baru saja memasuki kediaman kekaisaran hari ini. Saya datang untuk memberi hormat kepada clear cloud divine sage. Clear cloud divine sage berhenti mengajar dan memandangnya dengan tenang. Dia mengukurnya beberapa kali. Kempat pangeran juga memandang Jitiansing dengan ekspresi berbeda saat mereka mengamatinya dalam diam. Beberapa saat kemudian, clear cloud divine sage menganggup sedikit dan berkata kepada Jitiansing, Jitiansing, kamu sudah memberi hormat kepada orang bijak ilahi Heiyu, kan? Jitiansing menjawab dengan jujur, Iya. Pertapa agung Heiyu telah mengatur tempat tinggal untukku dan menugaskanku untuk berada di bawah komandomu. Clear cloud divine sage menganggup dan berkata dengan tegas, Benar. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah salah satu pangeran di bawah pengawasan saya. Saya akan mengajari Anda kultivasi bela diri. Ada total 10 orang bijak ilahi di kediaman kekaisaran. Sebagai seorang resi agung, resi agung Heiyu tidak pernah secara pribadi mengajar para pangeran. 56 pangeran saat ini diajar oleh saya dan 8 orang bijak. Setiap orang bijak ilahi memiliki beberapa pangeran di bawah mereka. Di masa mendatang, jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah dengan kultivasi, Anda dapat datang ke Clear Cloud Palace untuk meminta bimbingan saya. Jitiansing menganggup untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia berkata dengan tenang, para pangeran baru saja memasuki kediaman kekaisaran. Saya harap orang bijak yang suci Clear Cloud Divine Sage dapat membimbing dan merawat saya di masa depan. Petapa suci Clear Cloud Divine Sage menganggup dan melanjutkan, sekarang kamu berada di bawah pengawasanku, kamu bisa datang ke Clear Cloud Palace kapan saja. Kamu tidak akan dibatasi atau dihalangi. Namun, jika Anda memiliki masalah atau pertanyaan tentang kultivasi dan ingin melihat orang bijak lainnya, Anda harus terlebih dahulu menyerahkan undangan dan menunggu pemberitahuan dari orang bijak tersebut. Ada banyak aturan di kediaman kekaisaran, dan sangat ketat. Buku-buku yang relevan telah disiapkan di tempat tinggal Anda. Setelah Anda kembali ke tempat tinggal Anda, Anda dapat meluangkan waktu untuk membacanya dengan cermat. Anda perlu memahami aturan tempat tinggal sesegera mungkin. Jitiansing menggenggam tangannya dan membungkuk. Dia berkata, Terserah Anda, orang bijak. Orang bijak suci Clear Cloud Divine Sage kemudian melihat keempat pangeran di aula. Dia berkata dengan tegas, Mulai hari ini dan seterusnya, Jitiansing adalah pangeran kelima di bawah pengawasanku. Kalian berlima juga akan menjadi sesama murid. Kenali dulu satu sama lain. Mendengar ini, keempat pangeran semuanya memandang Jitiansing, mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Pangeran yang berbicara lebih dulu sebenarnya bukan salah satu dari dua pemuda manusia. Sebaliknya, dia adalah dasmon setinggi 2 meter yang mengenakan mantel bulu rubah putih. Orang ini memiliki rambut perak, dan wajahnya tampan dan tegas. Mata peraknya memancarkan aura misterius dan sulit diatur. Dia memandang Jitiansing sambil tersenyum dan menggenggam tangannya. Dia berkata sambil bercanda, Jitiansing, kita bertemu lagi. Ketika Jitiansing melihat penampilannya dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan sedikit keheranan. Kunwu, saya tidak berpikir Anda juga akan berada di bawah pengawasan orang bijak suci Clear Cloud Divine Sage. Kunwu hanya tersenyum dan mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa. Segera setelah itu, seorang pemuda manusia yang mengenakan jubah biru mewah dan memegang kipas biok hijau menggenggam tangannya dan menyapa Jitiansing. Jitiansing, saya Murong Lingfeng. Mulai sekarang, kita akan menjadi sesama murid. Jika Anda memiliki kesulitan, jangan ragu untuk datang menemui saya. Mendengar suara jernih ini, Jitiansing tanpa sadar menatap Murong Lingfeng. Saat melihat penampilan Murong Lingfeng dengan jelas, dia langsung terpana. Pandangan aneh melintas di matanya. Ini karena pangeran bernama Murong Lingfeng ini sebenarnya lahir dengan penampilan yang indah. Kulitnya halus, dan penampilannya seindah kecantikan Tiada Taraf. Jika bukan karena suara maskulinnya, Jitiansing hampir salah mengira dia sebagai wanita. Dia memiliki senyum di wajahnya, dan ada sedikit kelembutan dan niat baik di matanya. Jitiansing dengan sopan menolak tatapan genit di matanya. Dia menggenggam tangannya tanpa ekspresi dan berkata, Terima kasih banyak, Saudara Murong. Pada saat ini, pemuda manusia lainnya melangkah maju dan menggenggam tangannya ke arah Jitiansing sambil tersenyum. Junior Brother Ji, saya Ling Yi Chun. Jika Anda memiliki kebutuhan di masa depan, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Pemuda bernama Ling Yi Xin ini memiliki sosok yang tinggi dan wajah yang tampan. Dia memiliki penampilan seorang tuan muda yang terhormat dan elegan, dan dia memiliki aura yang agak riang dan terus terang tentang dirinya. Seperti Murong Ling Feng, dia menyatakan niat baik kepada Jitiansing. Ekspresi dan matanya sangat tulus, dan tidak akan membuat orang lain waspada. Jitiansing juga tersenyum dan membalas sapaannya. Dia berkata kepadanya, Terima kasih banyak, kakak senior Ling. Pangeran terakhir berasal dari suku air. Kulitnya gelap, dan sisik halus terlihat samar di lengan dan lehernya. Penampilan orang ini biasa saja, dan temperamennya agak dingin dan suram. 533 Jitiansing menyapa keempat pangeran, bertukar nama dan berkenalan dengan mereka. Meski rupa dan penampilan tidak bisa mewakili karakter seseorang, baik atau jahat. Tapi kesan pertama Jitiansing terhadap keempat orang ini berbeda, dan dia sudah memiliki rasa kesopanan dan perhitungan di dalam hatinya. Setelah Jitiansing menyapa keempat orang itu dan berbasa-basi, petapa suci awan jernih berkata, Kelas pagi hari ini berakhir di sini. Kalian semua bisa mundur. Jitiansing dan keempat pangeran membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal kepada Clear Cloud Divine Sage, lalu berbalik dan berjalan keluar dari Clear Cloud Palace. Setelah meninggalkan Clear Cloud Peak, Jitiansing terbang ke langit, kembali ke istana Tiansing. Namun, dia baru saja terbang seribu meter ketika Murong Ling Feng menyusul dan menghalangi jalannya. Junior Apprentice Brother Ji, harap tunggu. Murong Ling Feng terbang di depannya, memegang kipas lipat diok hijau dan menangkupkan tangannya sebagai salam. Junior Apprentice Brother Ji, hari itu ketika kamu menantang Long Yun Xiao di Monarch Stage, aku juga ada di sana untuk menonton. Saat itu, situasinya tidak sesuai, jadi saya tidak langsung memberi selamat kepada Anda. Sekarang, saya akan menambahkan beberapa kata ucapan selamat kepada Anda, Saudara Magang Junior. Murong Ling Feng mengucapkan selamat kepada Jitiansing dengan senyum di wajahnya. Kata-kata dan tindakannya cukup intim. Tentu saja, saat dia bersikap intim di permukaan, ada sedikit sikap dingin dan arogan yang tersembunyi di kedalaman matanya. Jelas, dia tidak menganggap serius Jitiansing. Jitiansing menatapnya tanpa ekspresi dan menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih, lalu berbalik untuk pergi. Murong Ling Feng melihat reaksi dinginnya dan tidak bisa menahan cemberut. Dia menghentikannya lagi dan berkata sambil tersenyum, Junior Aprendis Broterji, ku dengar kamu bukan dari negara bagian tengah, dan sepertinya berasal dari sembilan wilayah selatan. Sekarang Anda baru saja memasuki Monarch Manor, Anda pasti tidak memiliki pembantu atau pelayan di sisi Anda. Hal ini tidak hanya merusak statusmu sebagai seorang pangeran, tetapi juga cukup merepotkan bagimu untuk melakukan sesuatu. Kebetulan saya baru-baru ini merekrut sekelompok penjaga yang cakep, serta selusin pelayan muda dan cantik. Jika Junior Aprendis Broterji tidak keberatan, saya akan memberikan penjaga dan pelayan itu kepada Anda, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal sepele ini. Kata-kata Murong Ling Feng jelas dimaksudkan untuk menggunakan tindakan untuk mengungkapkan niat baik dan memenangkan Jitiansing. Selama seseorang bukan idiot, seseorang akan dapat memahami niatnya untuk mengikat mereka. Namun, Jitiansing tampaknya tidak mengerti apa maksudnya saat dia dengan tenang menangkupkan tangannya dan berkata, saya menghargai niat baik Saudara Murong, tetapi saya selalu menyukai kedamaian dan ketenangan, jadi saya tidak membutuhkan pelayan untuk melayani saya. Jika Saudara Murong tidak memiliki urusan lain, maka saya akan pergi. Setelah mengatakan itu, Jitiansing mengabaikan desakan Murong Ling Feng untuk tetap tinggal, berbalik, dan terbang menjauh. Murong Ling Feng menyaksikan sosoknya menghilang ke lautan awan. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan ekspresinya menjadi agak suram. Huff! Orang biasa rendahan dari salah satu dari sembilan wilayah di benua selatan benar-benar berani menolak niat baik Tuan Muda ini. Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai nikmat. Dia mengutuk dengan marah sebelum berbalik dan pergi. Murong Ling Feng lahir di keluarga Murong dan merupakan anak dari istri pertama keluarga Murong. Seberapa mulia statusnya? Di matanya, sembilan wilayah di benua selatan adalah tanah miskin dan terpencil. Hanya Central State yang merupakan tempat yang ramai. Orang-orang yang berjalan keluar dari sembilan wilayah di benua selatan adalah rakyat jelata rendahan. Selanjutnya, dia menduduki peringkat ketujuh di Emperor Manor. Kekuatan dan statusnya sangat tinggi. Banyak pangeran memujanya. Siapa yang berani menolak penaliannya dan mendekatinya? Jitiansing sebenarnya tidak tahu apa yang baik untuknya dan tidak memberinya muka. Ini membuatnya sedikit marah di dalam hatinya. Namun, Murong Ling Feng menjadi tenang dengan sangat cepat dan menekan amarah di dalam hatinya. Sudut mulutnya meringkuk menjadi senyuman dingin saat dia berpikir, Jitiansing mengalahkan Long Yun Xiao di depan semua orang dan bahkan melukai Long Yun Xiao dengan serius. Dalam beberapa hari ini, semua orang di Central State City membicarakan tentang Long Yun Xiao. Reputasinya rusak, dan Pamor Putra Langit juga anjok. Dengan kepribadian arogan Long Yun Xiao, dia pasti tidak akan bisa menelan amarah ini. Dia pasti akan melawan Jitiansing sampai mati. Cepat atau lambat, dia akan menemukan Jitiansing untuk balas dendam. Meskipun Jitiansing memiliki bakat dan kekuatan yang mengejutkan, dia adalah orang biasa rendahan tanpa latar belakang atau dukungan apapun. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan pijakan di Central State. Bahkan jika bocah ini tidak tahu bagaimana menghargai bantuan dan untuk sementara menolak menerima undangan saya, saya tidak bisa menyerah begitu saja. Aku harus memikirkan cara untuk memenangkan hatinya. Jika saya bisa menariknya di bawah komando saya dan menggunakannya untuk berurusan dengan Long Yun Xiao, itu yang terbaik. Jika saya membiarkan dia berurusan dengan Long Yun Xiao, saya dapat menyelesaikan rencana Tuhan dan itu tidak akan melibatkan keluarga Murong. Ini yang terbaik dari kedua dunia. Selain itu, bahkan jika Jitiansing tahu bahwa saya menggunakan dia, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menelan amarahnya. Bagaimana bisa orang biasa rendahan tanpa dukungan seperti dia berani membuat musuh keluar dari keluarga Murong? Hehehe. Memikirkan hal ini, senyum dingin di bibir Murong Ling Feng menjadi lebih lebar dan matanya menunjukkan ekspresi senang. Dua jam kemudian, Jitiansing kembali ke istana Tiansing. Dia memasuki aula tamu halaman pertama dan duduk untuk mengobrol dengan Jike. Pada saat ini, Yaner dengan cepat masuk ke aula dan berkata kepada Jitiansing, kakak Tiansing, Kunwu datang untuk mencarimu. Dia menunggu di luar pintu. Apa yang dia lakukan di sini? Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, Yaner, bawa dia masuk. Oke, Yaner menjawab dan dengan cepat berbalik untuk meninggalkan aula. Tidak lama kemudian, Yaner membawa Kunwu kembali ke aula. Kunwu berjalan di depan Jitiansing sambil tersenyum dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam, kakak Ji, aku yakin kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Jitiansing balas menangkupkan tangannya dan mengulurkan tangannya untuk membuat gerakan, tolong, menunjukkan bahwa dia harus duduk dan berbicara. Kunwu, ada urusan apa denganku? Setelah Kunwu duduk, dia tersenyum dan berkata, Raja ini datang untuk mencarimu karena dua hal. Yang pertama adalah mengucapkan selamat kepada Anda karena telah lulus ujian dan berhasil memasuki Monarch Mansion. Terima kasih. Jitiansing menganggup dan bertanya, apa masalah kedua? Kunwu menoleh untuk melihat Jike dan tersenyum, selain memberi selamat padamu, Raja ini juga ingin melihat Jike. Dia menatap Jike dengan prihatin. Setelah mengukurnya beberapa kali, dia bertanya, Jike, kamu sudah bisa menyembunyikan karakteristik klan rakun emas kita. Sepertinya Anda sudah lolos dari bahaya dan belajar bagaimana mengendalikan kekuatan iblis Anda. Jika itu sebulan yang lalu, Jike masih memiliki rasa jijik dan penolakan terhadap Kunwu. Namun, sekarang dia telah menerima identitasnya sebagai anggota klan rakun emas, dia bisa menghadapi semuanya dengan tenang. Ketika dia melihat Kunwu lagi, dia tidak merasa jijik seperti sebelumnya. Dia menganggup pada Kunwu dan berkata dengan nada tenang, Terima kasih atas pil yang kamu berikan padaku sebelumnya. Kunwu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Bukan apa-apa. Jangan sebutkan itu. Jike, Raja ini masih memiliki beberapa pil lagi dan metode kultivasi rahasia dari klan rakun emas. Jika Anda berkultivasi sesuai dengan metode kultivasi rahasia ini, Anda tidak hanya dapat dengan cepat menyempurnakan kekuatan iblis Anda, tetapi juga memungkinkan Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat. Ini akan lebih cepat daripada mengolah seni bela diri manusia. Saat dia berbicara, Kunwu mengeluarkan botol giyok putih kecil dan manual rahasia kuning sederhana dari cincin interspatialnya. Jike tidak menjangkau untuk mengambilnya, dia menoleh untuk melihat Ji Tian Xing dan meminta pendapatnya dengan matanya. 534 Karena Ji Tian Xing setuju, Jike secara alami melakukan apa yang diperintahkan. Dia menerima pil obat dan manual rahasia dari Kunwu, menganggup ke Kunwu, dan berterima kasih padanya. Kunwu dapat melihat bahwa Ji Tian Xing dan Jike tidak lagi memusuhi dia, jadi dia menghela nafas lega. Dia berkata dengan nada tulus, Ji Tian Xing, Jike, jika kamu menemui kesulitan di Istana Raja, silakan datang ke Istana Kunwu untuk mencariku. Selama itu dalam kekuatanku, aku pasti akan membantumu. Ji Tian Xing dan Jike sama-sama tersenyum dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepadanya. Kunwu tidak mengatakan apa-apa lagi dan bangkit untuk membungkuk dan pergi. Kamu baru saja memasuki Monarch Mansion, jadi kamu pasti memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Tidak nyaman bagiku untuk mengganggumu, jadi aku akan pergi. Ji Tian Xing bangun untuk mengantarnya pergi dan meminta Yaner untuk mengirimnya keluar dari Istana Tian Xing. Keheningan dipulihkan di aula saat Ji Tian Xing dan Jike duduk untuk berbicara. Keduanya mengobrol sebentar dan berbicara tentang tata letak Istana Tian Xing dan kedua taman. Pada saat ini, Yaner berjalan ke aula lagi dengan sepucuk surat di tangannya dan mendatangi Ji Tian Xing. Senior Marsial Brother Tian Xing, saat aku menyuruh Kunwu pergi, seorang wanita datang keluar Istana dan meminta untuk bertemu denganmu. Dia mengaku sebagai pelayan senior-senior sister dan secara khusus mengirim surat, meminta saya untuk secara pribadi menyerahkannya kepada Anda. Surat dari senior-senior sister tertua. Ji Tian Xing mengangkat alisnya sedikit dan bergumam bingung. Jika dia ingin bertemu denganku, dia bisa datang langsung ke Istana Tian Xing. Mengapa dia mengirim seorang pelayan untuk mengantarkan surat? Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengambil surat dari Yaner. Setelah membuka amplop, dia mengeluarkan surat itu dan membacanya dengan hati-hati. Kertas surat yang terbuat dari kembang sepatu itu keras dan halus, dan mengandung aroma yang samar. Isi surat itu sangat sedikit, hanya sebaris kata-kata indah. Tian Xing, aku akan menunggumu di Danau Yun Siu. Ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Ji Tian Xing menyimpan surat itu di cincin spasialnya. Kemudian, dia berkata kepada Ji Ke dan Yaner, kakak senior sulung mencariku. Kalian berdua tinggal di istana dan jangan pergi. Aku akan segera kembali. Ji Ke dan Yaner sama-sama mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti dan memberinya beberapa instruksi. Ji Tian Xing dengan cepat meninggalkan istana Tian Xing dan terbang ke langit. Dia terbang menuju Danau Yun Siu secepat kilat. Danau Awan Elegan adalah danau yang jernih dan cerah dengan radius 100 mil. Itu terletak di tenggara pegunungan dan tersembunyi oleh beberapa pegunungan. Ji Tian Xing tidak begitu mengerti mengapa Yun Yao ingin menemuinya di sana. Namun, dia tahu bahwa Yun Yao punya alasan untuk melakukannya. Setengah jam kemudian, Ji Tian Xing terbang di atas Danau Yun Siu dan melihat situasi di bawah. Dia melihat bahwa Danau Yun Siu dikelilingi oleh beberapa pegunungan yang mengjulang tinggi, dan danau itu tertutup awan putih dan kabut tebal. Melihat ke bawah dari langit, mustahil untuk melihat permukaan danau dan tepi danau. Lingkungan di sini terpencil dan sangat sedikit orang yang datang ke sini. Itu sangat terpencil. Ji Tian Xing mendarat di tepi danau dan berdiri di padang rumput hijau. Dia dengan tajam mencari sosok Yun Yao. Pada saat ini, suara yang jernih dan merdu tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Tian Xing, aku di sini. Ji Tian Xing dengan cepat berbalik dan melihat seorang wanita cantik bergaun putih berdiri di bawah pohon willow seratus langkah di belakangnya. Itu adalah Yun Yao. Yun Yao telah menunggunya di bawah pohon willow. Dia tidak muncul sampai dia datang. Ji Tian Xing dengan cepat berjalan ke pohon willow dan berdiri di depan Yun Yao. Dia tersenyum dan berkata, Yao Yao, aku di sini. Yun Yao menganggup dan berkata dengan nada lembut, Tian Xing, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Apakah Anda terluka saat bertarung dengan Long Yun Xiao di Monarch Stage hari itu? Ji Tian Xing dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Aku membuatmu khawatir. Yao Yao, kenapa kamu tidak pergi ke istana Tian Xing untuk mencariku? Sebaliknya, Anda meminta untuk bertemu saya di sini. Yun Yao dengan tenang menjelaskan, Tian Xing, hubungan antara kekuatan utama di Central Stage sedikit rumit. Sulit untuk menjelaskannya dengan jelas dalam waktu singkat. Cloud Spirit Palace sekarang dalam situasi berbahaya, dan Anda dan saya juga berada di jantung perjuangan. Itu sebabnya saya tidak mengunjungi Anda sebelumnya. Bahkan jika Anda memasuki istana raja, saya tidak dapat pergi ke istana Tian Xing untuk menemukan Anda, agar tidak ditemukan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan dalam surat. Saya harus memberitahu Anda secara langsung, jadi saya hanya bisa mengambil risiko dan meminta untuk bertemu dengan Anda di sini. Ji Tian Xing sedikit menganggup dan berkata dengan tenang, Yao Yao, kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Aku mengerti bahwa kamu memiliki pertimbangan dan kesulitanmu sendiri. Bagus kalau kamu bisa mengerti. Mata Yun Yao mengungkapkan sentuhan kepuasan. Kemudian, dia berkata dengan ekspresi serius, Tian Xing, sekarang kamu telah memasuki istana raja, jika kamu ingin memantapkan dirimu di Central State City, kamu harus memahami struktur kekuatan Central State. Dalam ras manusia kita, yang terkuat adalah pengadilan kekaisaran, diikuti oleh tiga keluarga besar. Ketiga keluarga kuno ini, selain Cloud Spirit Palace kami, ada juga keluarga Murong dan keluarga Duanmu. Selama bertahun-tahun, tiga keluarga besar telah berada dalam keseimbangan kekuatan tripartit, bertarung baik secara terbuka maupun terselubung. Namun, ketiga keluarga besar itu tidak bergantung satu sama lain dan selalu menjaga keseimbangan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tampaknya ada dalang di balik layar yang sedang merencanakan sesuatu, sebenarnya membuat keluarga Murong dan Duanmu bekerja sama untuk menangani keluarga Yun kita. Keluarga Yun berangsur-angsur menurun, sementara keluarga Murong dan Duanmu menjadi semakin sombong dan lalim, menjadi semakin tidak terkendali. Mendengar ini, Ji Tianxing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia berkata dengan ekspresi serius, jika memang ada dalang di balik layar yang mengendalikan dua keluarga besar, maka dalang di balik layar pasti sangat kuat. Kekuatan yang bisa membuat dua keluarga kuno menundukkan kepala, saya khawatir. Itu terkait dengan pengadilan Kekaisaran, bukan? Yun Yao menatapnya dengan sedikit terkejut dan mengangguk, Tianxing, aku tidak menyangka kamu akan mengerti begitu cepat. Anda menebak dengan benar, ibu dan saya juga telah menganalisis bahwa dalang di balik layar kemungkinan besar adalah keturunan Istana Kekaisaran. Namun, pengadilan Kekaisaran memiliki banyak keturunan. Selain Kaisar, ada juga beberapa pangeran, puteri, dan raja. Sebelum kami memiliki bukti konklusif, kami tidak dapat menentukan siapa dalang di balik layar. Ji Tianxing mengerutkan kening dan berkata dengan nada serius, masalah ini melibatkan keturunan pengadilan Kekaisaran. Keluarga Yun Anda harus berhati-hati dan tidak membuat kesalahan sedikitpun. Jika tidak, itu akan menjadi bencana besar. Itu benar. Yun Yao menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, oleh karena itu, situasi keluarga Yun saat ini mengkhawatirkan. Ibu juga sangat khawatir dengan masalah ini. Tianxing, kamu telah menjadi terkenal dalam pertempuran ini. Setelah menjadi Kaisar, Anda pasti akan diincar oleh dua keluarga besar. Putra sah keluarga Murong, Murong Ling Feng, dan Duanmu Yulong dari keluarga Duanmu, keduanya berada di Istana Kaisar. Selain itu, mereka telah berada di Istana Kaisar selama bertahun-tahun dan telah membangun jaringan kekuatan yang dalam. Anda harus waspada terhadap orang-orang dari dua keluarga besar. Jangan berhubungan dengan mereka. Tidak peduli bagaimana mereka berperilaku, tidak peduli seberapa tulus mereka kepada Anda, mereka pasti memiliki motif dan rencana lain. Mendengar peringatan serius Yun Yao, Ji Tianxing menyadari dan mengangguk, jadi begitu. 535 Mendengar kata-kata Ji Tianxing, Yun Yao segera mengerutkan alisnya, dan sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Tianxing, kamu baru saja memasuki Monarch Mansion hari ini, dan Murong Ling Feng sudah datang untuk mencarimu. Murong Ling Feng sebenarnya sangat tidak sabar. Sepertinya dia sudah lama merencanakan sesuatu. Ji Tianxing mengungkapkan senyum main-main dan menjelaskan, hari ini, saya pergi menemui Dewa Sage Heiyu, dan ditugaskan kebimbingan Dewa Sage Clear Cloud. Secara kebetulan, Murong Ling Feng juga berada di bawah pengawasan Gatshage Clear Cloud. Ketika dia melihat saya untuk pertama kali, dia jelas memiliki kesan yang baik tentang saya dan ingin dekat dengan saya. Pada saat itu, saya merasa itu aneh. Orang ini dan saya belum pernah bertemu sebelumnya, jadi mengapa dia begitu ramah kepada saya tanpa alasan? Kalau dipikir-pikir lagi, orang ini kemungkinan besar ingin memanfaatkanku, kan? Setelah berbicara, dia menatap Yun Yao dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yao Yao, jangan khawatir. Awalnya aku tidak berniat berteman dengan keluarga dan kekuatan aristokrat itu. Murong Ling Feng menyatakan niat baiknya kepadaku, tapi aku sudah menolaknya. Karena keluarga Murong dan keluarga Duanmu punya rencana lain, semakin mustahil bagi saya untuk berinteraksi dengan mereka. Selanjutnya, saya akan berhati-hati untuk menjaga mereka dan tidak memberi mereka kesempatan untuk mengambil keuntungan dari saya. Yun Yao menganggup dan berkata, En, Tian Xing, ada baiknya kamu mengerti. Meskipun Monarch Mansion adalah tanah suci seni bela diri, itu bukanlah tempat yang damai untuk berkultivasi. Hubungan dan situasi di mansion juga sangat rumit. Ada lebih dari 50 pangeran di mansion, dan mereka berasal dari berbagai kekuatan, keluarga bangsawan, dan istana kekaisaran dari tiga ras utama. Mereka semua memiliki kubu dan tujuan yang berbeda. Meski semua orang terlihat tenang di permukaan, sebenarnya ada arus bawah yang bergejolak. Selama bertahun-tahun, mereka telah bertarung secara terbuka dan diam-diam. Yun Yao secara singkat menjelaskan situasi di Monarch Mansion dan mengingatkan Jitian Xing untuk berhati-hati. Jitian Xing mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah dia selesai berbicara, dia menatapnya dengan tatapan lembut dan berkata dengan tenang, Yao Yao, sebenarnya, sebelum ini, aku tidak pernah berpikir untuk memasuki Monarch Mansion, aku juga tidak berpikir untuk mendapatkan ketenaran yang aku miliki hari ini. Semua ini berasal dari apa yang ibumu katakan. Dia mengatakan kepada saya bahwa hanya dengan memasuki Monarch Mansion dan menjadi pangeran yang mulia, saya akan memiliki hak untuk berinteraksi dengan Anda. Sejak saat itu, aku memutuskan bahwa apapun yang terjadi, aku harus memasuki Monarch Mansion. Saya tidak peduli dengan kemuliaan dan prestise menjadi seorang pangeran, saya juga tidak peduli dengan penghormatan dan pemujaan orang-orang. Aku hanya peduli padamu. Detak jantung Yun Yao bertambah cepat saat dia ditatap oleh tatapannya yang lembut namun tegas. sedikit kelembutan muncul di matanya. Dia menganggup dan menatap Ji Tian Xing dan berkata, Tian Xing, saya mengerti niat Anda. Semua yang Anda lakukan semua ini untuk saya. Anda bukan pangeran dari rumah keluarga bangsawan, tentu saja. Tapi, aku, aku, milik Yun adalah milik surga, karena aku, masa depan, masa depan, akan ada pertumpahan darah dari surga. Di sana, tidak mungkin. Kamu, et et et. Et 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 sos, wies. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan tegas, Benar. Dendam dari tiga keluarga aristokrat, situasi antara klan yang berbeda, dan pertarungan di Monarch Mansion semuanya menghancurkan bumi. Tetapi, bahkan jika saya adalah satu-satunya perahu, saya harus mengendarai angin dan memecah ombak, bergerak maju dengan berani. Hidup ini seperti permainan catur, dan saya bersedia menjadi peon. Meskipun tindakanku lambat, siapa yang melihatku mundur setengah langkah. Saat dia mengucapkan kata-kata yang berani ini, aura tak terlihat dari seorang ahli dipancarkan dari tubuhnya. Dia cukup gigih dan percaya diri. Yun Yao menatapnya dengan mata berbinar. Dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping untuk memegang tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tidak, Tian Xing, kamu bukan satu-satunya perahu. Aku akan selalu berada di sisimu, dan kita akan menghadapi badai bersama. Keduanya saling memandang dan melihat tekat dan kegigihan di mata masing-masing. Setelah sekian lama, Yun Yao melepaskan tangan Ji Tian Xing dan berkata dengan suara rendah, Tian Xing, kita harus kembali. Ji Tian Xing ragu sejenak. Melihat Yun Yao hendak pergi, dia berkata, Yao Yao, ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu. Yun Yao bertanya dengan tenang, ada apa? Ji Tian Xing berkata dengan suara rendah, Sebenarnya, Long Yun Xiao bukanlah orang yang penuh kebencian. Dia bukan orang jahat. Meskipun dia dingin dan sombong di permukaan, saya dapat melihat bahwa dia tulus baik kepada Anda. Demi membuatmu bahagia, dia telah melakukan banyak pengorbanan secara diam-diam. Mungkin kamu tidak perlu membenci dan memusuhinya. Saya pikir dia adalah teman yang baik. Yun Yao terkejut sesaat, lalu menganggup dan berkata, Ya, aku tahu apa yang kamu katakan. Long Yun Xiao bukanlah anak hedonistik dari keluarga kaya, juga bukan orang yang kejam dan jahat. Dia berkali-kali lebih menonjol daripada anak-anak dari keluarga bangsawan. Selain itu, dia mewarisi sikap dan pembawaan yang mulia Kaisar. Dia sangat dihormati oleh Kaisar. Berbicara di sini, dia berhenti sejenak dan menatap Ji Tian Xing dalam-dalam. Kemudian, dia melanjutkan dengan nada tenang, Sebenarnya, aku tidak terlalu membencinya. Aku hanya tidak memiliki perasaan romantis padanya. Karena aku ditakdirkan untuk tidak bersamanya, aku tidak bisa bersikap menyenangkan padanya dan menunjukkan perasaan yang baik padanya. Saya tidak bisa memberinya harapan dan fantasi, jangan sampai dia salah paham dan memiliki kesalahpahaman yang tidak perlu, yang akan menunda waktu kita. Itu sebabnya saya sengaja menghindarinya dan memperlakukannya dengan dingin selama bertahun-tahun. Saya hanya ingin dia menyerah sepenuhnya dan memutuskan pikirannya sehingga dia tidak harus bertahan dalam obsesinya. Mungkin saya sedikit kejam, tapi menurut saya, ini cara terbaik. Menjadi ragu-ragu dan memberikan harapan dan fantasi kepada orang lain, lalu memadamkannya dengan tangan Anda sendiri. Itu adalah cara yang paling kejam. Setelah mendengarkan kata-kata Yun Yao, Ji Tian Xing memahami niatnya. Dia menganggup dan berkata, Jadi begitu. Saya harap Long Yun Xiao bisa melepaskan obsesinya secepat mungkin. Ini harus menjadi semacam pelepasan baginya. En, aku harap begitu. Yun Yao menganggup dan melambaikan tangan pada Ji Tian Xing. Dia mengeluarkan jepit rambut diok dari sanggul rambutnya dan mengubahnya menjadi sepasang sayap angin dan api. Dia mengepakannya dan terbang ke langit, meninggalkan Graceful Cloud Lake. Ji Tian Xing menyaksikan sosoknya menghilang ke lautan awan. Kemudian, dia berbalik dan terbang kembali ke arah istana Tian Xing. Tidak lama setelah mereka berdua meninggalkan Graceful Cloud Lake, sesosok tubuh tinggi dan kokoh muncul di lautan awan di atas danau. Orang ini adalah seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun dari umat manusia. Dia memiliki wajah yang tampan dan tegas. Dia mengenakan jubah hijau yang mewah dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mulia dan bermartabat. Dia adalah Pangeran Kesembilan dari Kediaman Kaisar, putra pertama keluarga Duanmu, Duanmu Yulong. Duanmu Yulong mengerutkan kening dan menatap ke arah yang ditinggalkan Ji Tian Xing dengan cibiran sinis di wajahnya. Haha, Ji Tian Xing, bocah ini, memang memiliki hubungan yang luar biasa dengan Yun Yao. Ketika dia pertama kali menerobos masuk ke Kediaman Kaisar, saya tahu bahwa dia memiliki sesuatu yang terjadi dengan Yun Yao. Untungnya, saya berhati-hati dan terus mengawasi keberadaannya. Saya tidak menyangka bahwa pada hari pertama dia memasuki Kediaman Kaisar, dia akan mengadakan kencan pribadi dengan Yun Yao di Danau Awan yang anggun. 536. Sejak hari Ji Tian Xing menantang Long Yun Xiao, Duanmu Yulong telah memperhatikan Ji Tian Xing. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mengirim orang untuk secara diam-diam memantau setiap gerakan Ji Tian Xing. Terlebih lagi, ketika Ji Tian Xing memasuki Monarch Mansion, dia secara pribadi mengawasi Ji Tian Xing. Intuisinya yang tajam memberitahunya bahwa pasti ada rahasia antara Ji Tian Xing dan Yun Yao. Sekarang, Duanmu Yulong memang menemukan tempat pertemuan Ji Tian Xing dan Yun Yao secara rahasia. Dia memiliki firasat bahwa penampilan Ji Tian Xing dapat menghasilkan perubahan yang menguntungkan bagi rencana mereka. Selanjutnya, Ji Tian Xing mungkin menjadi titik terobosan bagi mereka untuk berurusan dengan keluarga Yun dan Long Yun Xiao. Memikirkan hal ini, Duanmu Yulong mencibir dan berbalik untuk memasuki lautan awan yang tak terbatas, meninggalkan Graceful Cloud Lake. Dia terbang melintasi langit secepat kilat, langsung menuju pintu keluar Monarch Mansion. Dua jam kemudian, dia diam-diam meninggalkan Monarch Mansion. Desir. Dengan kilatan cahaya, Duanmu Yulong muncul di luar gerbang megah. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di hutan prasasti ilahi, jadi dia menggunakan teknik rahasia untuk mengubah penampilannya secara diam-diam. Meski dia hanya sedikit menyesuaikan garis besar fitur wajahnya. Penampilannya telah mengalami perubahan halus, jadi sekilas tidak ada yang akan mengenalinya. Dia mengenakan jubah hitam biasa dan dengan cepat melewati hutan prasasti ilahi, bergegas menuju tempat tertentu di Central State City. Sekitar setengah jam kemudian, Duanmu Yulong memasuki istana yang sunyi dan dingin. Istana itu remang-remang, dan banyak ahli serta pembangkit tenaga listrik bersembunyi di kegelapan. Duanmu Yulong berjalan jauh ke dalam istana dan tiba di luar ruang rahasia yang gelap. Dua penjaga berjubah hitam yang menjaga pintu diam-diam menghentikannya dan menatapnya dengan dingin. Kedua penjaga ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik tahap asal surgawi. Aura mereka sedingin es, dan tubuh mereka memancarkan aura pembunuh yang samar. Duanmu Yulong sangat jelas tentang aturannya. Dia dengan cepat mengeluarkan token identitasnya dan menyerahkannya kepada penjaga berjubah hitam untuk diperiksa. Setelah kedua penjaga memverifikasi identitasnya, mereka membuka susunan di pintu ruang rahasia dan dengan hormat melapor ke bagian dalam ruang rahasia. Tuan, Duanmu Yulong meminta audiensi. Ruang rahasia yang suram itu sunyi. Setelah beberapa saat, suara aneh yang bukan laki-laki atau perempuan terdengar. Biarkan dia masuk. Penjaga berjubah hitam itu membungkuk. Setelah meninggalkan ruang rahasia, dia memberi isyarat, silakan masuk, ke Duanmu Yulong. Seluruh tubuh Duanmu Yulong bersinar dengan cemerlang dan jubah hitamnya menghilang. Fitur wajahnya juga sedikit berubah dan dengan cepat kembali normal. Ketika dia masuk ke ruang rahasia, dia sudah berubah kembali ke penampilan aslinya. Dia mengenakan jubah hijau panjang dan memiliki wajah yang tampan. Di dalam ruang rahasia yang remang-remang, ada spirit ki-lima warna yang padat. Seorang pria kekar dengan jubah emas dan jubah ungu tua berdiri di ruang rahasia dengan punggung menghadapnya. Pria berjubah emas memancarkan aura yang mulia dan bermartabat saat dia diam-diam menatap diagram susunan di dinding, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Duanmu Yulong dengan cepat membungkuk dan dengan hormat berkata, Duanmu Yulong menyapa Tuan. Lord masih menatap diagram susunan di dinding. Tanpa menoleh, dia berkata dengan suara rendah, tidak perlu formalitas. Duanmu Yulong dengan cepat menegakkan tubuh dan dengan hormat bertanya, Tuan, saya ingin tahu apa yang Anda perintahkan agar saya datang ke sini. Tuhan dengan santai berkata, dalam beberapa hari terakhir, seorang anak laki-laki bernama Jitian Sing telah menjadi kaisar baru dan akan memasuki rumah raja. Tetap awasi bocah ini. Jika Anda dapat menemukan peluang bagus, singkirkan dia sesegera mungkin untuk menghindari masalah di masa mendatang. Suara Tuhan rendah dan lembut, tetapi mengandung keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Setelah Duanmu Yulong mendengarnya, dia langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Dia jelas tidak menyangka bahwa perintah Tuhan adalah untuk berurusan dengan Jitian Sing. Mengapa sosok hebat dengan status mulia seperti yang mulia memperhatikan Jitian Sing? Jitian Sing hanyalah orang tercela dari sembilan wilayah selatan. Bahkan jika dia telah menjadi kaisar, dia tetaplah rumput bebek tanpa akar. Dia tidak bisa masuk ke mata Tuhan. Mengapa Tuhan memperhatikannya dan meminta saya mencari kesempatan untuk menyingkirkannya? Apa latar belakang anak laki-laki Jitian Sing ini? Apakah dia memiliki identitas atau latar belakang lain? Duanmu Yulong penuh dengan keraguan dan tidak mengerti perintah Tuhan. Tetapi karena Tuhan telah memberikan perintah, dia secara alami harus mengikutinya. Selain itu, karena Tuhan tidak mau mengungkapkan informasi tersebut, dia tidak berani bertanya. Tuhan, yakinlah, saya akan mengikuti perintah Anda. Duanmu Yulong menangkupkan tangannya dan dengan hormat berkata, Tuhan, saya telah diam-diam mengawasi Jitian Sing selama beberapa hari terakhir. Hari ini, saya menemukan petunjuk. Hari ini adalah hari pertama Jitian Sing memasuki Monark Mansion. Saya melihatnya mengadakan pertemuan pribadi dengan Yun Yao. Keduanya terlihat dekat. Tuhan sepertinya tidak terkejut ketika dia mendengar berita itu. Nada suaranya masih dingin dan dalam. Jitian Sing dan Yun Yao keduanya adalah murid dari Sekte Pilar Langit. Keduanya adalah sesama murid dari Sekte yang sama. Adalah normal bagi mereka untuk dekat satu sama lain. Duanmu, situasi di Monark Mansion rumit. Jika Anda ingin mendekati Jitian Sing, saya khawatir akan sulit menemukan peluang yang bagus. Jika Anda ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman atau membunuh seseorang tanpa menumpahkan darah, Anda sebaiknya menggunakan otak Anda dan menggunakan hubungan antara Jitian Sing dan Yun Yao untuk membuat keributan. Mendengar nasihat dan pengingat Tuhan, mata Duan Mu Yulong berkilat dan sudut mulutnya mencibir sinis. Dia menganggup dan dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih atas saran Anda, Tuhan. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Selain itu, saya akan menyelesaikan misi secepat mungkin dan tidak akan mengecewakan Tuhan. N. Sangat bagus. Tuhan mengangguk sedikit, tampaknya puas dengan reaksi dan sikapnya. Jika tidak ada lagi yang perlu dilaporkan, kamu boleh pergi. Maumu, Duan Mu Yulong membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal kepada Tuhan. Dia kemudian berbalik dan meninggalkan ruang rahasia. Setelah Duan Mu Yulong pergi, ruang rahasia kembali gelap dan sunyi. Baru pada saat itulah Tuhan perlahan berbalik. Penampilannya sama seperti biasanya. Dia mengenakan topeng setengah kristal di wajahnya. Penampilan dan wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Hanya sepasang mata phoenix merah unik yang bisa dilihat. Huh, Jitian Singh, aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Tuhan ini akan segera mengirimmu untuk melihat Raja Neraka. Siapapun yang menghalangi langkah Tuhan ini semua akan mati tanpa tempat pemakaman. Tuhan besar bergumam dengan suara rendah saat cahaya dingin melintas di matanya. Pada saat yang sama, Duan Mu Yulong meninggalkan istana misterius itu. Dia berganti menjadi jubah hitam dan mengubah fitur wajahnya. Kemudian, dia diam-diam kembali ke Monarch Mansion. Dalam perjalanan pulang, dia diam-diam menghitung di dalam hatinya, meskipun keluarga Duan Mu kami sama dengan keluarga Murong, kami bekerja keras untuk Tuhan. Namun, keluarga Duan Mu kami tidak akan ketinggalan dari keluarga Murong. Kita tidak bisa membiarkan keluarga Murong merebut pujian. Tuhan secara pribadi memanggil saya dan mempercayakan saya dengan tugas yang begitu penting. Dia pasti sangat memikirkanku dan tidak mempercayai Murong Ling Feng yang genit itu. Saya harus menyingkirkan Ji Tianxing secepat mungkin dan melakukan ini dengan indah. Saya tidak boleh mengecewakan Tuhan. 537. Tiga hari berlalu dengan sangat cepat. Ji Tianxing, Ji Ke, dan Yaner sudah beradaptasi dan membiasakan diri dengan lingkungan Istana Tianxing. Selain itu, mereka bertiga sudah membaca The Rules of Princes, jadi mereka memiliki pemahaman yang cukup tentang aturan dan hukum kerajaan. Selama tiga hari ini, Istana Tianxing damai dan tenang. Tidak ada yang datang mengganggu Ji Tianxing dan yang lainnya. Baru pada pagi hari keempat Ji Tianxing meninggalkan Istana Tianxing dan bergegas ke puncak awan terbuka secepat kilat. Hari ini adalah hari pelajaran pagi Open Cloud Divine Sage. Sejak Ji Tianxing memasuki Tanah Raja, ini adalah pertama kalinya dia mendengarkan ajaran petapa ilahi awan terbuka. Secara alami, dia tidak bisa absen atau terlambat. Saat matahari terbit, Ji Tianxing tiba di Open Cloud Palace dan melangkah ke Aula Utama. Dua pangeran telah tiba di Aula Utama yang luas dan terang. Ji Tianxing mengenali mereka dengan sekali pandang. Mereka adalah pangeran ras manusia, Ling Yi Sun, dan pangeran ras air es, Yu Zichen. Dia memasuki Aula Utama dan berdiri di samping mereka berdua. Yu Zichen meliriknya tanpa ekspresi. Dia tidak berniat menyapanya. Di sisi lain, Ling Yi Sun sedikit tersenyum padanya dan sedikit mengangguk sebagai salam. Ji Tianxing juga mengangguk pada Ling Yi Sun sebagai jawaban. Kemudian, dia menunggu dalam diam. Tak lama kemudian, Kun Wu dan Murong Ling Feng memasuki Aula Utama satu demi satu. Keduanya sombong dan diremehkan untuk memperhatikan Ling Yi Sun dan Yu Zichen. Namun, keduanya menyapa Ji Tianxing, menunjukkan kedekatan mereka. Ji Tianxing telah menerima pengingat Yun Yao dan mengetahui identitas dan tujuan Murong Ling Feng. Sekarang, ketika dia melihat sikap munafik Murong Ling Feng, dia semakin merasa bahwa orang ini munafik. Dia tidak ingin memperhatikannya. Namun, Murong Ling Feng sama sekali tidak peduli dengan sikap dinginnya. Dia tidak merasa canggung sama sekali. Setengah jam kemudian, Open Cloud Divine Sage berjubah hitam memasuki Aula Utama. Dia berjalan ke kursi kehormatan dan duduk. Ji Tianxing dan keempat pangeran semuanya membungkuk, memberi hormat kepada Clear Cloud Divine Master. Clear Cloud Divine Sage sedikit menganggup dan berkata dengan tenang, Hari ini, saya akan berbicara tentang puncak seni bela diri dan alam seni bela diri yang legendaris. Menjadi anak-anak Kaisar, di masa depan, Anda akan menjadi tokoh berpengaruh di tanah Tianxuan. Anda bahkan akan menjadi prajurit elit teratas di negeri itu. Dan prasyarat untuk menjadi ahli puncak adalah memiliki pandangan jauh ke depan, untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang alam dan level marsial Dao. Ji Tianxing telah mendengar bahwa para Divine Master di kediaman Kekaisaran tidak akan mengajarkan metode kultivasi khusus dan teknik rahasia. Master Tier Dewa tidak akan mengganggu budidaya pangeran Kekaisaran. Hanya ketika para pangeran menghadapi kesulitan dalam kultivasi mereka dan mencari bimbingan dari para guru dewa barulah para dewa guru dapat menjelaskan dan membimbing mereka. Biasanya, konten yang diajarkan oleh para guru ilahi adalah semua cerita seni bela diri yang berbeda, legenda kuno, dan rahasia tanah Tianxuan. Setelah mendengarkan ceramah guru tingkat dewa, para pangeran sering dapat memperluas wawasan mereka dan meningkatkan pengetahuan mereka. Titik ini berbeda dari sekte biasa, dan juga merupakan keunikan dari kediaman Kekaisaran. Hanya di dalam kediaman Kekaisaran seseorang dapat berhubungan dengan lebih banyak legenda seni bela diri dan rahasia kuno. Hanya dengan begitu seseorang dapat memiliki kesempatan untuk mendaki ke puncak seni bela diri dan mencapai alam yang lebih tinggi. Ji Tianxing memandang Clear Cloud Divine Master dengan ekspresi tenang dan mendengarkan dengan serius. Clear Cloud Divine Master berkata dengan ekspresi serius, saat ini, di tanah Tianxuan, mereka yang berada di panggung Tianyuan dianggap sebagai prajurit elit. Pangeran yang mencapai panggung Tianyuan pada usia yang begitu mudah sudah menjadi tokoh yang berpengaruh. Dan tahap jiwa halus di atas tahap Tianyuan adalah prajurit elit tertinggi di mata semua orang. Sama seperti saya dan para guru ilahi lainnya, di mata orang biasa, kami adalah pejuang terkuat di negeri ini. Namun pada kenyataannya, bukan itu masalahnya. Seniman bela diri biasa berpandangan pendek dan memiliki pengetahuan yang dangkal. Di atas Refinite Soul Stage, ada prajurit elit primordial Soul Stage. Tahap jiwa primordial. Mendengar ini, Ji Tianxing langsung tertarik. Hatinya dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan keraguan. Clear Cloud Divine Master menjelaskan dengan suara rendah, seperti yang diketahui semua orang, elit tahap jiwa halus telah melampaui batas tubuh fisik mereka dan mulai mengolah jiwa mereka. Begitu mereka mencapai tahap jiwa halus, mereka dapat mengolah jiwa mereka dan memperkuat kekuatan jiwa mereka. Mereka memiliki segala macam kemampuan yang tak terbayangkan. Apa itu kemampuan? Itu adalah kemampuan yang tak terbayangkan di mata orang biasa, seperti para dewa. Misalnya, mereka dapat menginjak air dan api, terbang di langit dan menggali tanah, mengendalikan angin, hujan, guntur, dan kilat, memindahkan gunung, mengendalikan bilah dan pedang untuk membunuh dari kejauhan, dan seterusnya. Lebih jauh lagi, jika tubuh fisik elit Refinite Soul Stage dihancurkan, selama jiwa mereka tidak mati, mereka dapat mereformasi tubuh fisik dan terus hidup. Biasanya, elit yang mencapai tahap jiwa halus dapat hidup selama 500 hingga 1000 tahun. Di mata orang biasa, mereka seperti dewa. Ji Tian Xing telah mendengar pemakaman surga berbicara tentang tahap jiwa halus sebelumnya, tetapi hanya ada beberapa kalimat. Dia tidak memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang itu. Sekarang setelah dia mendengar penjelasan Clear Cloud Define Master, dia tercerahkan dan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang tahap jiwa halus. Pada saat ini, Clear Cloud Define Master melanjutkan, dan tahap jiwa primordial adalah prajurit yang bahkan lebih kuat di atas tahap jiwa halus. Apa itu tahap jiwa primordial? Tahap jiwa primordial mengacu pada tahap jiwa primordial, sedangkan tahap jiwa primordial mengacu pada pikiran dan jiwa. Hanya dengan menggabungkan tahap jiwa primordial seseorang dengan pikiran dan jiwa seseorang, seseorang dapat membentuk jiwa primordial yang luar biasa. Elit tahap jiwa primordial adalah bentuk kehidupan dari tingkat yang lebih tinggi. Mereka memiliki umur lebih dari seribu tahun, dan mereka memiliki kemampuan dan kemampuan yang lebih kuat. Misalnya, panggung jiwa purba yang legendaris dan panggung jiwa purba Dharma Idola. Elit pada tingkat ini dapat meninggalkan tubuh fisik mereka dan menjelajahi dunia dengan idola Dharma Panggung Jiwa Primordial mereka. Mereka dapat mengumpulkan kekuatan surga dan bumi dari jarak ribuan mil, memanggil angin dan memanggil hujan, dan mengubah dunia. Setelah mendengar penjelasan Clear Cloud Divine Master, Ji Tianxing mengetahui tentang keberadaan tahap jiwa primordial dan betapa kuatnya itu. Antisipasi dan kerinduan tumbuh di dalam hatinya. Melihat ekspresi terpesona para pangeran, Clear Cloud Divine Master melanjutkan, di benua Tianxuan saat ini, hanya ada dua atau tiga elit yang diketahui telah mencapai tahap jiwa primordial. Namun, apakah menurut Anda tahap jiwa primordial adalah puncak seni bela diri? Tidak. Di atas tahap jiwa primordial, ada tingkat yang lebih tinggi, tahap kesengsaraan ke-9, tahap Marsial Sage, dan tahap Marsial God. Yang disebut tahap kesengsaraan ke-9 adalah belenggu langit dan bumi. Ujian sembilan surga adalah ujian terbesar untuk menjadi ahli seni bela diri tertinggi. Jika Anda ingin menjadi elit seperti dewa, Anda harus menahan pemboman dan pembaptisan petir ilahi kesengsaraan surgawi sembilan kali. Hanya dengan bertahan hidup Anda dapat mencapai rilem Marsial Sage yang luar biasa. Adapun alam Marsial God, itu adalah alam yang dekat dengan dewa. Pada saat ini, Ling Yicun tiba-tiba bertanya, Clear Cloud Divine Master, saya mendengar bahwa seribu tahun yang lalu, manusia terkuat disebut Kenshin. Aku ingin tahu apakah Kenshin Senior itu adalah rilem Marsial God yang legendaris. Bagaimana elit seperti Kenshin mati? Untuk dapat mengalahkan dan membunuh Dewa Pedang, rana apa yang telah dicapai kekuatannya? Setelah mendengar pertanyaan Ling Yicun, para pangeran menatap tajam ke arah Clear Cloud Divine Master, menunggu jawabannya. Lagi pula, semua pangeran telah mendengar nama Kenshin dan mengetahui beberapa legenda Kenshin. 538 Ketika nama Kenshin disebutkan, ekspresi Clear Cloud Divine Artifact juga menjadi serius. Dia memandang Ling Yichen dengan tatapan bermartabat dan berkata dengan suara berat, Kenshin adalah orang paling kuat dari umat manusia seribu tahun yang lalu, dan tempat tinggal kami telah didirikan selama hampir 10 ribu tahun, berlanjut dari zaman kuno. Sampai sekarang. Saya khawatir di seluruh benua, hanya kediaman raja kami yang paling memahami perbuatan legendaris Kenshin. Namun, kisah hidup Kenshin adalah rahasia terbesar tempat tinggal kami, dan kami tidak dapat mengungkapkan terlalu banyak. Saya hanya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa Kenshin adalah pembangkit tenaga listrik yang telah melampaui alam Dewa Perang. Kekuatan pembangkit tenaga seperti Dewa bukanlah sesuatu yang dapat Anda atau saya bayangkan. Selain itu, pembangkit tenaga listrik pada level itu tidak akan benar-benar mati. Ling Yichen segera mengerutkan kening, memperlihatkan wajah penuh keraguan. Dia secara naluriah bertanya, Jika saya boleh bertanya, Clear Cloud Divine Artifact, apakah maksud Anda Kenshin belum mati? Kun Wu, Murong Ling Feng, dan Yu Zichen juga melihat artefak ilahi awan jernih dengan penuh harap. Jelas, mereka sangat prihatin dengan pertanyaan ini. Hanya Jitian Xing yang tetap tanpa ekspresi, tetapi dia samar-samar memahami arti artefak ilahi awan jernih. Namun, artefak ilahi awan jernih mengabaikan tatapan para pangeran yang dipenuhi rasa ingin tahu dan tidak menjawab pertanyaan Ling Yichen. Dengan kekuatanmu saat ini, masih belum diketahui apakah kamu bisa mencapai alam pemurnian jiwa atau tidak. Bukankah terlalu ambisius untuk menjelajahi alam di atas alam Dewa bela diri sekarang? Bukan hanya kamu, bahkan saya dan beberapa pembangkit tenaga jiwa yang baru lahir di benua itu tidak dapat mencapai wilayah Kenshin. Ini karena masih belum ada seni bela diri tertinggi di dunia ini yang memungkinkan seseorang mencapai alam di atas alam Dewa bela diri. Mendengar kata-kata Clear Cloud Divine Artifak, tatapan Kun Wu, Ling Yichen, dan yang lainnya mereduk, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ling Yichen merenung sejenak, lalu bertanya, artefak ilahi awan jernih, mungkinkah kamu bahkan tidak bisa mempelajari seni bela diri tertinggi Kenshin. Artefak Divine Clear Cloud mengerutkan kening dan menatapnya dengan tatapan bermartabat. Dia berpikir, mengapa Ling Yichen ini memiliki begitu banyak pertanyaan hari ini? Betapa anehnya. Namun, ekspresinya tidak berubah saat dia berkata dengan suara yang dalam, Ling Yichen, sejak kejatuhan Kenshin, tidak ada seorangpun di dunia ini yang memperoleh seni pamungkas Kenshin, juga tidak ada yang mengolahnya. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih, Guru Ilahi. Ling Yichen membungkuk dengan hormat dan tidak bertanya lagi. Ji Tianxing tetap diam seperti biasa, dan ekspresinya tidak banyak berubah. Kenyataannya, setelah mendengarkan penjelasan Clear Cloud Divine Artifact, gelombang keterkejutan melonjak di dalam hatinya. Dia dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Baru sekarang dia benar-benar mengerti seberapa kuat Kenshin itu, dan seberapa tinggi status mereka. Tidak disangka ada martial science dan martial gods di dunia ini. Faktanya, Kenshin bahkan telah mencapai ranah di atas martial gods. Selain Kenshin, tidak ada orang lain di dunia yang bisa mencapai level seperti itu. Fakta bahwa saya bisa mendapatkan makam Kenshin dan mengolah seni rahasia Kenshin benar-benar kesempatan sekali seumur hidup dan kekayaan besar. Terlebih lagi, ini adalah hadiah dan perhatian terbesar yang diberikan surga kepadaku. Saya pasti akan mengolah seni rahasia Kenshin lebih rajin lagi. Saya harap saya bisa menjadi seperti Kenshin dalam hidup saya dan mencapai alam di atas martial gods, menjelajahi batas-batas seni bela diri. Hati Jitianshing melonjak karena emosi, dan dia diam-diam mengambil keputusan. Setelah itu, artefak ilahi awan jernih memberitahu semua orang tentang berbagai kemampuan alam pemurnian jiwa dan alam roh primordial, serta legenda dari banyak pusat kekuatan senior. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, kerinduan dan penyembahan tumbuh di hati mereka. Pada saat yang sama, wawasan mereka diperluas. Dua jam kemudian, artefak ilahi awan jernih selesai menceritakan kisah pembangkit tenaga listrik, dan mengumumkan akhir kelas pagi hari ini. Jitianshing dan keempat pangeran membungkuk pada artefak ilahi awan jernih secara serempak, lalu berbalik dan meninggalkan istana awan jernih. Setelah meninggalkan Clear Cloud Palace, para pangeran terbang ke langit, kembali ke kediaman masing-masing. Jitianshing baru saja terbang beberapa kilometer ketika sebuah panggilan datang dari lautan awan yang luas di belakangnya. Junior apprentice Brother Ji, harap tunggu. Jitianshing berhenti di jalurnya dan menoleh untuk melihat langit di belakangnya. Setelah melihat siapa itu, dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat alis. Orang ini bukan Murong Ling Feng, tapi Ling Yichen, yang memberinya kesan pertama yang cukup baik. Ling Yichen terbang ke sampingnya dan berdiri diam, tersenyum ketika dia berkata, Junior apprentice Brother Ji, selama kelas pagi tadi, aku melihat ekspresimu tenang, seolah-olah kamu memiliki kartu di lengan bajumu. Sepertinya Junior apprentice Brother Ji sangat akrab dengan ranah seni bela diri dan legenda Kenshin. Dan saya selalu sangat mengagumi Kenshin, jadi saya sangat tertarik dengan legendanya. Bolehkah saya bertanya apa pendapat Junior apprentice Brother Ji tentang apa yang dikatakan Clear Cloud Divine Artifact? Jitianshing sedikit mengernyit, menatap Ling Yichen dengan tenang, dan berkata, Magang senior Brother Ling, kamu terlalu memikirkanku. Saya bukan murid dari keluarga bangsawan, dan saya baru saja memasuki kediaman kekaisaran. Hari ini juga pertama kalinya saya mendengar tentang dunia seni bela diri yang begitu mendalam. Adapun apa yang dikatakan artefak ilahi awan jernih, pikiranku sama dengan pikiran orang lain. Saya mengagumi dan mendambakannya, itu saja. Meskipun kesan Jitianshing tentang Ling Yichen tidak buruk. Dia tahu betul bahwa tidak ada pangeran yang bisa memasuki kediaman kekaisaran adalah orang biasa. Tak satu pun dari mereka yang mudah dihadapi. Di kediaman kekaisaran yang rumit, tabu untuk berbicara terlalu banyak dengan seseorang yang tidak mengenal satu sama lain. Setelah pengingat Yun Yao, dia selalu berhati-hati dan waspada terhadap pangeran lainnya. Bagaimana mungkin dia berbicara terlalu banyak dengan Ling Yichen? Namun, Ling Yichen sepertinya sangat ingin belajar. Dia berkata dengan agak enggan, Junior Apprentice Brothergy, kita berdua adalah murid dari Clear Cloud Divine Artifact, jadi kita bersaudara. Kita harus menjaga satu sama lain di masa depan. Itu normal bagi kami untuk berdiskusi dan berkomunikasi satu sama lain setelah kelas. Anda tidak harus begitu dijaga, bukan? Jika Junior Apprentice Brothergy mengetahui legenda dan perbuatan Kenshin, mengapa Anda tidak membaginya dengan saya? Kita bisa bertukar informasi. Jitian Singh menatapnya dengan ekspresi acuh-ta'acuh, menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan artefak ilahi awan jernih tidak dapat menghilangkan keraguanmu, jadi apa yang bisa aku bicarakan denganmu? Jika Magang Senior Brotherling tidak memiliki bisnis apapun, maka saya akan pergi. Dia menangkupkan tangannya ke arah Ling Yi Chen, berbalik, dan terbang menjauh. Ling Yi Chen melihat sikap dinginnya yang membuat orang menjauh, tapi dia tidak marah atau kesal. Dia berdiri di langit, menyaksikan punggung Jitian Singh menghilang ke kedalaman lautan awan. Dia bergumam dengan suara rendah, orang ini sangat berhati-hati. Tapi masih ada banyak waktu di masa depan. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa menahan ini. Selesai berbicara, dia berbalik dan terbang sambil tersenyum. Satu jam kemudian, Jitian Singh kembali ke istana Tian Singh. Dia baru saja melangkah melewati gerbang istana ketika dia melihat Jike, Qian Yue, dan Yaner semua di halaman. Jike sedang duduk bersila di ruang kosong di depan istana. Dia sepertinya sedang mengembangkan semacam teknik kultivasi. Auranya liar dan kacau, dan kulitnya terus berubah. Terkadang sepucat salju, dan terkadang kemasan seperti kertas. Qian Yue dan Yaner mengelilinginya, menatapnya dengan prihatin. Keduanya menyaksikan Jike berkultivasi saat mereka berbisik ke telinga satu sama lain, mendiskusikan sesuatu. Ketika mereka mencapai titik kritis, keduanya benar-benar berpegang teguh pada pendapat mereka sendiri dan berdebat. Melihat ini, Jitian Singh samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Dia buru-buru berjalan untuk menanyakan tentang situasinya. 539. Melihat Jitian Singh telah kembali, Yaner dan Qian Yue segera berhenti berdebat. Jike, yang sedang berkultivasi, juga dengan cepat berhenti dan membuka matanya. Dengan tatapan cemas, dia segera mendatangi Jitian Singh dan berkata, Kakak Tian Singh, ada masalah dengan seni kultivasi yang saya kultivasi. Jitian Singh menganggup dan dengan cepat menghiburnya, ke, jangan khawatir. Ceritakan detailnya perlahan. Jike dengan jujur berkata, aku memulas seni rahasia klan rakun emas yang diberikan kunwu kepadaku. Itu memang dapat meningkatkan kekuatanku dengan cepat, tetapi juga memperkuat kekuatan iblis di tubuhku. Kekuatan iblis di tubuhku menjadi semakin ganas dan secara bertahap lepas kendali. Saya khawatir jika saya terus berkultivasi, kekuatan iblis saya akan segera lepas kendali, jadi saya tidak berani mengolah seni rahasia klan rakun emas lagi. Namun, ketika saya mengolah seni kultivasi ras manusia yang asli, energi spiritual dunia yang saya serap berbenturan dengan kekuatan iblis saya, menyebabkannya menjadi lebih ganas. Saya sudah mencoba mengubah beberapa seni kultivasi barusan. Kian Yue dan Yaner juga membantuku memikirkan cara, tapi mereka semua gagal tanpa terkecuali. Kakak Tianxing, apa yang harus saya lakukan? Ji Tianxing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia kemudian berkata dengan ekspresi serius, apakah itu seni rahasia klan rakun emas atau seni kultivasi asli ras manusia, Anda tidak dapat mengolahnya sekarang. Sepertinya ada masalah dengan kekuatan iblis di tubuhmu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang masalah kultivasi ras iblis, jadi saya hanya bisa menemukan pembangkit tenaga iblis untuk menyelesaikannya. Ji Ke menatapnya dan bertanya dengan ekspresi bingung, Kakak Tianxing, maksudmu? Menemukan Kunwu? Ya, Ji Tianxing menganggup dan berkata, Ayo pergi. Aku akan membawamu ke istana Kunwu untuk menemukannya. Kemudian, dia membawa Ji Ke dan meninggalkan istana Tianxing, terbang melintasi langit secepat kilat. Keduanya terbang sejauh 200 mil dan melintasi beberapa pegunungan sebelum tiba di pegunungan Kunwu tempat Kunwu berada. Desir. Keduanya mendarat di puncak gunung dan berjalan menuju gerbang istana Kunwu. Ada lebih dari selusin penjaga klan iblis yang menjaga gerbang. Mereka hanya mengizinkan Ji Tianxing masuk setelah menanyakan identitas dan tujuannya. Di bawah bimbingan seorang penjaga, keduanya melewati gerbang dan memasuki istana Kunwu. Penjaga itu memimpin mereka berdua melewati halaman pertama dan masuk ke ruang tamu. Tolong tunggu di sini sebentar. Izinkan saya melapor kepada yang mulia. Penjaga itu membungkuk dengan hormat sebelum berbalik dan meninggalkan aula utama untuk melaporkan berita itu ke Kunwu. Ji Tianxing dan Ji keduduk di aula tamu dan menunggu sebentar. Kemudian, mereka mendengar langkah kaki di luar aula. Keduanya berbalik untuk melihat pintu masuk aula utama dan melihat bahwa itu adalah Kunwu. Kunwu dengan cepat berjalan ke aula utama. Sebelum dia duduk, dia mengungkapkan ekspresi prihatin dan bertanya, Ji Tianxing, Ji Ke, apakah Anda menemui masalah ketika Anda datang untuk menemukan Benjun? Ji Tianxing tidak peduli dengan basa-basi dan langsung ke intinya. Benar, kultivasi kekeber masalah. Dia mengolah teknik rahasia Golden Raccoon Clan yang kamu berikan padanya. Itu memang bisa meningkatkan kekuatannya, tapi itu juga membuat Demon Qi di tubuhnya lebih ganas. Dia menjelaskan situasinya dengan singkat. Setelah Kunwu mendengar ini, dia mengerutkan kening karena khawatir dan menatap Ji Ke dengan prihatin. Ji Ke, Benjun perlu memeriksa situasinya terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang terjadi. Ji Ke menganggup dan tidak menolak. Karena itu, Kunwu mengangkat tangan kanannya dan menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya seperti pedang. Dia menggunakan teknik rahasia Clan Iblis dan mengirimkan seberkas Demon Qi perak gelap ke dahi Ji Ke. Dia mengendalikan aliran Demon Qi dan mengirimkannya melalui meridian Ji Ke untuk memeriksa situasi di dalam tubuhnya. Namun, kekuatan Iblis yang dia gunakan dengan cepat diblokir oleh kekuatan Iblis misterius di tubuh Ji Ke. Kunwu menggunakan teknik rahasia berulang kali untuk meningkatkan kekuatan Demon Qi perak gelap. Namun, dia masih tidak bisa menahan Demon Qi misterius Ji Ke. Seratus napas berlalu, tetapi Kunwu tidak membuat kemajuan apapun. Dia juga tidak bisa mendeteksi situasi Ji Ke. Tak berdaya, dia hanya bisa menggunakan semua Demon Qi-nya untuk bergegas menuju Demon Qi misterius di tubuh Ji Ke. Dua kekuatan Iblis yang kuat bertabrakan satu sama lain di tubuh Ji Ke, dan, ledakan, terdengar. Saat itu, tubuh Ji Ke bergetar. Wajahnya menjadi pucat, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tidak dapat menahan kekuatan tabrakan antara dua Demon Qi, dia menutup matanya dan jatuh pingsan. Ekspresi Kunwu berubah drastis. Dia dengan cepat menarik Demon Qi-nya dan menatap Ji Ke dengan cemas dan cemas. Pada saat itu, tanda bulan Sabit perak tiba-tiba muncul di dahi Ji Ke yang cantik dan lembut. Tanda bulan Sabit itu seperti tanda lahir, tetapi memancarkan cahaya perak yang redup. Itu terlihat sangat misterius dan mulia. Saat Kunwu melihat tanda bulan Sabit, tubuhnya bergetar. Matanya membelalak, dan ekspresi tak percaya melintas di matanya. Ekspresinya rumit. Selain keterkejutan, ada juga jejak keterkejutan. Namun, tanda bulan Sabit di dahi Ji Ke hanya muncul sesaat sebelum menghilang. Ji Tian Xing melihat bahwa Ji Ke terluka dan tidak sadarkan diri. Dia juga khawatir dan cemas. Dia dengan cepat bertanya, Kunwu, apa yang sedang terjadi? Kunwu baru tersadar ketika mendengar teriakannya. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Ji Tian Xing, jangan terlalu khawatir. Kebaik-baik saja, dia hanya tidak sadarkan diri. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan menatapnya. Dia bertanya lagi, bagaimana di menki di tubuh Ke? Apakah ada cara untuk mengatasinya? Kunwu menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan nada serius, Ji Tian Xing, aku kira-kira tahu apa yang terjadi dengan di menki di tubuh Ji Ke. Namun, dengan kekuatan dan metode saya, saya masih tidak dapat memecahkan di menki yang misterius untuknya. Jika saya ingin menyelesaikan masalahnya sepenuhnya, saya hanya bisa membawanya kembali ke klan iblis dan meminta ayah untuk menyelamatkannya. Ji Tian Xing mengerutkan kening, bawa dia kembali ke klan iblis, minta kaisar iblis untuk menyelamatkannya. Kunwu melihat bahwa dia ragu-ragu, jadi dia membujuk, Ji Tian Xing, situasi Ji ke saat ini tidak terlalu serius. Selama ayahku membantu, dia masih bisa menyelamatkannya. Namun, jika kita menunda lebih lama lagi, ketika di menki di tubuhnya benar-benar merusak segelnya, bahkan para dewa tidak akan bisa menyelamatkannya. Lalu, benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Ji Tian Xing merenung dalam diam sejenak. Dia kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, Kunwu, saya akan mengingat apa yang Anda katakan. Ketika kekebangun, saya akan menyampaikan kata-kata Anda kepadanya dan membiarkan dia mempertimbangkan dan memutuskan sendiri. Bagus juga, Kunwu menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, Ji Tian Xing menggendong Jike yang tidak sadarkan diri dan meninggalkan istana Kunwu. Setelah dia dan Jike pergi, Kunwu masih duduk di aula utama. Matanya tertuju pada langit di luar aula. Ekspresi Kunwu agak rumit. Setelah merenung lama, dia bergumam pada dirinya sendiri. Adik, apakah ini benar-benar kamu? Apakah kamu kembali? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Untuk saat ini, dia tidak bisa memastikan keraguan di hatinya. 540. Setelah Ji Tian Xing membawa Jike kembali ke istana Tian Xing, dia menempatkannya di sebuah kamar dan membiarkannya tidur dengan tenang. Qian Yue tinggal di kamar untuk merawatnya jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Jike tidur setengah hari dan baru bangun di malam hari. Melihat bahwa dia telah bangun, Qian Yue buru-buru pergi untuk memberitahu Ji Tian Xing. Meskipun Ji Tian Xing sedang bermeditasi dan berkultivasi, dia terus memikirkan situasi Jike. Setelah mendengar kabar tersebut, dia buru-buru bergegas ke kamar Jike. Keke, bagaimana perasaanmu? Apa lukamu serius? Jike baru saja bangun dan matanya masih sedikit mengantuk dan berkabut. Dia menggosok matanya dan secara bertahap bangun. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Tian Xing, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Ji Tian Xing merasa lega saat melihat napasnya stabil dan tidak ada kekuatan iblis di tubuhnya. Dia berpikir sejenak dan berkata, setelah kamu pingsan, Kun Wu memberitahuku bahwa dia juga tidak bisa menyelesaikan masalahmu. Jika dia ingin menyembuhkanmu sepenuhnya, dia hanya bisa membawamu kembali ke Ras Iblis dan meminta bantuan ayahnya, Raja Iblis. Juga, situasi Anda saat ini tidak terlalu serius. Selama Raja Iblis membantu, masalah Anda dapat diselesaikan sepenuhnya. Jika ini berlarut-larut. Ji Tian Xing menyampaikan kata-kata Kun Wu kepada Jike kata demi kata. Setelah Jike mendengarnya, dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tegas dan berkata, Tidak. Kakak Tian Xing, saya tidak ingin pergi ke Ras Iblis. Saya lebih suka tidak mengolah teknik rahasia klan Rakun Emas dan tidak menjadi seniman bela diri yang kuat daripada meninggalkan Anda. Aku tidak akan pergi ke Ras Setan. Aku ingin tetap di sisimu. Huh, Ji Tian Xing menghela nafas dan mencoba membujuknya lagi. Keke, bahkan jika kamu pergi ke Ras Iblis, kita hanya akan berpisah sementara. Setelah masalah Anda terpecahkan, Anda tidak perlu lagi khawatir tentang kekuatan Iblis di tubuh Anda. Ketika saatnya tiba, kamu bisa kembali ke sisiku dan tidak pernah pergi lagi, oke. Jike mengerutkan bibirnya dengan erat, dia masih menggelengkan kepalanya dengan kuat dan menolak untuk setuju. Ji Tian Xing mencoba membujuknya beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Dia harus mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Baiklah, kalau begitu istirahatlah dengan baik selama beberapa hari. Jangan kultifasi teknik kultifasi klan rakun emas untuk saat ini. Dia mengucapkan beberapa kata kepada Ji Ke, lalu bangkit dan pergi. Beberapa jam berlalu dengan cepat, dan hari sudah larut malam. Di bawah tirai malam yang gelap gulita, sesosok tubuh tinggi berdiri di lautan awan di atas pegunungan Tian Xing. Orang ini mengenakan mantel bulu rubah putih. Dia memiliki rambut perak panjang dan wajah tampan dan tegas. Dia adalah Kun Wu. Dia menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan kehadirannya dan berdiri dengan tenang di lautan awan, memandang ke bawah ke istana Tian Xing yang jaraknya seribu meter. Sejak dia melihat tanda bulan sabit di dahi Ji Ke, dia merasa gelisah dan tidak bisa tenang. Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Dia merasa istana Tian Xing mungkin tidak damai, dan mungkin ada bahaya. Terlepas dari apakah Ji Ke adalah adik perempuannya yang telah lama hilang atau bukan, setidaknya Ji Ke adalah anggota klannya. Dia khawatir tentang keselamatan Ji Ke, jadi ketika malam tiba, dia diam-diam datang ke pegunungan Tian Xing dan bersembunyi di lautan awan, diam-diam menatap istana Tian Xing. Seiring waktu berlalu, tirai malam semakin gelap, dan angin dingin di langit semakin dingin menggigit. Pada saat ini, mata tajam seperti Elang Kun Wu tiba-tiba melihat kilatan cahaya dingin di bawah tirai malam di bawah. Dia memfokuskan matanya dan segera melihatnya dengan jelas. Itu adalah siluet hitam yang kuat, memegang pedang berharga yang dingin dan menakutkan di tangannya. Dia bergegas melewati hutan secepat kilat menuju istana surgawi. Kehadiran sosok hitam itu dingin dan kuat. Dia bergerak secepat kilatan cahaya dan diam. Dia jelas seorang ahli asal surgawi. Selain itu, orang ini tidak bergegas menuju pintu masuk utama istana Tian Xing, tetapi bergegas menuju sisi istana. Dalam rentang waktu belasan napas pendek, dia telah melintasi seribu meter dan memasuki hutan di sisi istana. Dia ingin menyelinap ke istana Tian Xing. Melihat ini, Kun Wu mengerutkan kening, dan kilatan dingin muncul di matanya. Saat dia hendak memperingatkan orang-orang di istana Tian Xing, dia tiba-tiba menyadari bahwa sosok lain tiba-tiba muncul di hutan di sisi istana Tian Xing. Itu juga seorang ahli asal surgawi yang berpakaian hitam dan mengenakan topeng. Dia terbang di langit malam dengan sepasang sayap yang dibentuk oleh esensi sejatinya. Dia melambaikan pedang di tangannya dan menebas pedang cahaya lima warna. Cahaya pedang lima warna yang dibentuk oleh esensi sejatinya memiliki panjang lebih dari 10 meter. Itu memotong langit malam secepat kilat dan menebas ke hutan yang gelap. Dengan ledakan teredam, sosok hitam yang menyelinap ke dalam hutan didorong ke langit oleh cahaya pedang. Kedua sosok hitam itu saling berhadapan di langit malam di atas hutan. Mereka tidak perlu berbicara dan segera mulai bertarung dengan pedang mereka. Keduanya diam-diam mengayunkan pedang mereka dan terus menampilkan keterampilan pedang mereka yang unik. Mereka mulai bertarung di langit malam. Aliran cahaya pedang yang tak berujung menerangi langit malam di dekatnya. Pedang ki yang tajam dan pecahan cahaya yang meledak merobek hutan lebat di sekitar mereka, menyebabkan debu dan serpihan kayu beterbangan ke udara. Namun, kedua sosok hitam itu dengan sengaja menekan keterampilan pedang mereka, seolah-olah mereka tidak berani membuat terlalu banyak suara untuk menghindari peringatan orang-orang di Istana Tiansing. Kedua belah pihak berjuang untuk beberapa gerakan, tetapi tidak ada yang bisa menang. Keduanya melihat bahwa kekuatan lawan mereka tidak biasa, jadi mereka berhenti bertarung pada saat yang sama dan diam-diam mundur. Kunwu berdiri di lautan awan dan menatap kedua sosok hitam yang pergi. Senyum lucu muncul di wajahnya. Menarik! Ji Tiansing baru berada di Monarch Mansion selama beberapa hari, dan dia sudah menjadi sasaran. Melihat postur kedua pria berbaju hitam, yang satu ingin menyelinap ke Istana Tiansing untuk membunuh, sementara yang lain bersembunyi di luar Istana Tiansing, diam-diam melindungi dan menjaga. Kedua pria itu bertindak diam-diam dan tidak ingin diketahui oleh Ji Tiansing. Haha, sepertinya identitas dan latar belakang Ji Tiansing tidak sesederhana kelihatannya. Jika dia hanya orang biasa dari sembilan wilayah di tanah selatan, bagaimana dia bisa menyebabkan gangguan seperti itu? Kunwu berpikir sendiri dan menjadi semakin ingin tahu tentang identitas dan latar belakang Ji Tiansing. Di Istana Tiansing, di Istana Kedua tertinggi dan termegah. Di sebuah ruangan di lantai atas istana, sunyi dan gelap. Ji Tiansing sedang berdiri di dekat jendela, memandang dengan acuh-ta'acuh ke langit malam tidak jauh dari sana. Ada jejak niat membunuh dingin di matanya. Yaner berdiri di sampingnya dan juga menatap langit malam di luar jendela. Baru saja, pemandangan dua pria berbaju hitam yang bertarung di langit malam telah jatuh ke mata mereka. Yaner mengerutkan kening dan berteriak marah dengan suara rendah, kupikir Monarch Mansion adalah tanah suci seni bela diri. Aku tidak menyangka tempat ini juga bukan tempat yang bagus. Kami baru saja memasuki Monarch Mansion selama beberapa hari, dan seseorang tidak sabar untuk mendekati kami. Ji Tiansing berkata dengan tenang, pria berbaju hitam yang tidak diketahui asalnya itu telah diam-diam memata-mata istana Tiansing selama beberapa malam. Saya berharap setelah dia mengetahui situasi istana Tiansing, dia pasti tidak akan dapat menahan niat membunuhnya dan menemukan kesempatan untuk menyelinap ke istana untuk membunuh kita. Saya telah menyiapkan araytianyuan di halaman, menunggu pria berbaju hitam itu masuk ke dalam perangkap dan melihat siapa dia. Terima kasih telah menonton!